KAMU DIKELUARKAN DARI KAMPUS INI Apa? Pak, pak, tolong pak, saya mohon banget, jangan keluarkan saya dari kampus ini pak Dikit lagi kuliah saya selesai pak, saya mohon banget, jangan keluarin saya dari kampus ini pak, saya mohon banget pak Tidak bisa, kamu tetap dikeluarkan dari kampus ini Tolong jangan keluarin saya pak, saya mohon pak, tolong jangan keluarkan saya dari kampus pak, kuliah saya dikit lagi selesai Tolong, tolong pak jangan keluarkan saya pak, saya mohon pak, saya mohon sekali pak, tolong jangan keluarkan saya pak, saya mohon pak Pak, tolong Lu kenapa lu, pagi-pagi ngiguk Ya Tuhan Ya Tuhan Ini pertanda gue bakal di DO beneran lagi Hahaha, ngaco, Nil ini udah semester akhir, dan lu kan salah satu mahasiswa terbaik di kampus, mana mungkin lu di DO? Kalau gua tuh kemungkinan Dio Helo mandi lo Eh, jam berapa nih? one, na laapan Ayo 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 Yeah мозalah tuh Bentar 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 He! Caca, tungguin gue dong, tungguin gue mandi, berangkat bareng Akut, akut, akut Hampir aja gue cuaka Ku disini untuk kamu Eh, lu ngapain berdiri di tengah jalanan? Buasan hidup loh ya Ku berdiri karena kamu Kau yang buat aku selalu kuat Kau yang teristimewa Kamu luar biasa Woy! Lu bukannya minta maaf mah ngeliatin muka gue Sekarang bayangin, kalo gue ngindarin lo Yang ada gue kecelakaan Mikil gak sih lo? Iya, 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 sorry Tapi, gue tadi tuh lagi ngajar angkot Gue gak ngeliat kalo dibelakang gue tuh ada mobil lo Sorry, sorry, maaf, maaf Udah gitu aja Nyebelin banget sih jadi orang Amit amit gue ketemu lo lagi Yang ada, gue bisa apes tau gak Nyebelin lo Nyusahin aja lo Buset, itu cewe mulutnya pedes banget ya Karena kau menjawab semua ragu-ku Karena kau menjawab semua ragu-ku Ah, akhirnya aktif juga handphone gue Kenapa cat isinya Tiara semua sih? Ribet banget nih cewe Tentang, buka cat bokap dulu deh. Hah? Usaha bokap gue bangkrut. Kelilih utang banyak. Terus kuliah gue gimana dong? Kelar ini gue. Ini bagus gak buat aku? Bagus gak? Bagus. Eh, saya ini juga bagus. Aku mau yang itu deh. Iya, yang ini bagus. Yang ini bagus kan buat aku? Iya, iya bagus banget. Nah, yang ini juga bagus kayaknya. Nih, ini bagus. Bagus gak? Atau yang mana lagi? Kamu cuci otaku, Opa lingkar aku, Pulau aku lupa rila, Wajah kabri lo aku, Jaa bisa menikmati. Ini mbak, gitu ke semuanya. Ini dong ke semuanya. Ma, 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 sebentar pak. Yang ini gak usah ya mbak ya. Yang ini juga. Yang ini juga jangan. Kapan sih kamu? Jangan bambangin aku deh. Ma, ini semuanya dibayar ya mbak. Semuanya aja. Ma, 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 bentar, bentar ya. Pinjeng kalkulatornya ya. Sebenarnya yang mana sih mas? Ini cuma di total aja kok mbak. Takut duitnya kurang. Apa? Kamu tuh punya uang gak sih buat bayarin aku? Kalau tau kayak gini, mendingan gak usah belanja. Bikin malu aja. Eh, ah, sayang, sayang. Mbak, sorry. Gak jadi belanjanya. Maaf ya. Eh, kalau gak punya duit gak usah banyak gaya lagi. Tiara, Tiara. Sayang, sayang. Tunggu dong. Sayang, sayang, sayang. Dengar ya. Aku bisa jelasin sama kamu kok. Udah. Udah lah. Lu gak usah jelasin apa-apa ke gue. Pelantu udah bikin malu gue depan kasir. Percuma banget punya pacar kayak lu. Punya pacar gak modal banget. Percuma aja pacaran kalau lu itu gak bisa beriin apa-apa buat gue. Ngerti lo? Tiara. Tiara, tunggu. Ya, Pak. Ini Siska lagi di mall. Nanti pas pulang, Siska cek ya. Siska mau ketemu temen SMU dulu. Oke? Tiara mana sih di tafel? Kamu gak bisa. Aduh. Lo? Lo? Lo kan yang tadi hampir bikin gue celaka. Sekarang handphone gue lagi yang lo celakain. Lo ngapain di sini, ha? Bikin bad mood gue aja deh. Ini kan tempat umum. Siapa aja boleh dong ke sini. Lo juga jatuhin tuh handphone gue. Wah, keterlaluan banget tuh cewek. Nasib, nasib. Mana Tiara ngambek sama gue. Duit gue juga pas-pasan. Bentar lagi kuliah gue kelelap. Tapi gue gak ada biaya lagi. Masa iya gue harus berhenti kuliah sih? Apa gue kerja di sana aja kali ya? Masih nyambung sih sama kuliah gue. Arsitek. Tapi masih iya gue jadi kuliah bangunan sih. Tapi gue butuh biaya buat kuliah gue. Gak apa-apa deh. Gue coba aja ngelamar jadi kuliah. Ini kerjaan siapa? Ini bambu kok di sini. Angkat, angkat. Angkat. Pak, permisi pak. Oh iya. Saya berencana ingin melamar jadi kuliah bangunan di sini. Bisa gak pak? Serius loh. Jadi kuliah itu harus ekstra loh. Ekstra tenaga. Mau lembur? Saya siap pak. Saya siap buat ngelambur. Sebentar. Coba. Lihat ototnya. Gini. Satu lagi. Dada, dada. Ini kamu bener nih. Bener pak. Serius. Serius? Kalau gitu, nanti saya akan kasih kerjaan. Tapi bukan di sini. Ada percet satu lagi. Kamu nanti saya kasih alamat. Dan ikut saya. Nanti kamu bawa peralatan. Siap-siap. Terima kasih pak. Ayo, yuk. Ayo. Ya ampun, Fisca. Terima kasih Allah. Lu makin cantik aja sih. Buja diri. Oh bisa aja deh. Lu juga cantik banget sih. Kita udah lama banget gak ketemu. Gue kangen banget sama lo. Gue juga kangen banget sama lo. Nih ya, kita semenjak lulus SMA dan kita beda kampus. Kita jarang banget ketemu. Iya. Eh, by the way. So, siapa sekarang? Masih yang dulu? Atau yang baru? Yang dulu? Iya, udah out lah. Sekarang itu gue pacaran sama satu kampus. Nih ya, udah ganteng. Baik. Ajir lagi. Kalau lo gimana? Jangan-jangan lo masih jomblo ya. Cui, apaan sih lo? Kok udah punya pacar lah? Ntar deh kapan-kapan kita ngedate bareng. Ntar gue kenalin nih cowoknya ke lo. Oke? Oh, boleh tuh. Yaudah, ntar lo kabarin gue lagi aja. Terus kita atur deh jadwal ngedate bareng. Oke? Sip. Tapi, bukannya gak sayang nih. Gue gak bisa lama-lama. Ya, lo kok kayak gitu sih? Gue kan baru dateng. Masa mau pulang aja? Soalnya rumah gue lagi di renov. Gue disuruh bokap gue buat ngawasin kuliah-kuliah yang ada di rumah. Hah? Saya ngawasin kuliah yang kerja. Maaf ya. Ntar, gue cek dulu. Ini udah pada dateng ke lo. Lah. Ini mah bukan handphone gue. Bukan handphone lo. Handphone siapa, Judy? Halo. Oh, gue baru inget. Jadi, tadi ada cowok yang nabrak gue. Handphone kita sama-sama jatuh. Dan gue ngerasa ini modusnya dia buat ngambil handphone gue. Lo kayaknya harus cepet-cepet deh. Minta kembali handphone lo. Caranya gimana? Gue tuh harus ke rumah dulu. Ya ampun. Banyak banget sih masalah lo. Handphone maka lo. Oke, kayaknya udah gue balik dulu nih ya. Baik, udah. Jaga diri. Bye. Yah. Kok beneran aneh ya? Tuh, hape mirip banget sama handphone-nya Daniel. Tapi, gak mungkin ah. Apa, mau masih bagus gini apa yang mau direnovasi ya? Permisi. Ya Allah. Permisi. Nama saya Daniel. Saya Kuli. Yang mau renovasi rumah ini. Saya disuruh mandor saya buat kesini. Kuli. Ya ampun. Kuli temennya kaset pisan kayak gini. Ih, Allah. Kamu temennya cakep pisan atau temennya kaset? Handsome. Aduh, coba Tengah-Tengah gila. Masya Allah. Beli kaset pisan kamu, Teng. Kenapa tuh gak jadi model aja kamu, Teng? Beli bersih, kaset. Beli hands up. Aduh. Ih, aduh-aduh. Aduh. Beli gemis kamu, Tengah. Eh, tapi yaudah. Masuk-masuk. Eh, masuk-masuk. Beli gantung. Bisa datang. Masuk-gantung. Ayo, atuh kaset. Ayo, sini-sini. Ayo. Ayo. Ayo, sini. Sini, sini, sini. Iya. Aduh, kaset. Jangan duduk di situ, atuh. Itu teg kotor. Kan kamu, Tengah udah bersih. Ih, sebentar ya. Nih. Nih, pake ini atuh duduknya, Teng. Nih, nih, tuh duduk. Nah, yaudah atuh ya. Bibi buatin minum hula buat kasetnya. Pasti awuskan ya. Iya, iya. Iya, tunggu ya. Tuh. Buset. Itu Bibi kecertilan banget sih. Aduh, 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 aduh. Aduh, kemana sih ini si Bibi? Bibi, anak yang punya rumah, Teng, datang. Orangnya, Teng, bawel pisar. Udah gitu, rempong. Aduh, Leni, Teng, takut. Mendingan, saya, Teng, bukain pintu tulenya. Yaudah, kamu, Teng, don't worry. Eh, salah. Don't pergi kemana-mananya. Bibi, Leni. Eh, Non. Ih, gimana sih? Lama banget, pake dikunci segala, ngapain coba? Ih, atuh, Non. Minta maaf. Bibi, Teng, buatin minum. Soalnya ya, orang suruhan yang Non itu, Teng, buat burnerin rumah, udah nyampe di sini. Ada di halaman belakang. Aduh, ya. Orangnya, Teng, kaset pisang. Ya ampun. Nih. Handphone diambil orang. Sekarang, gue harus ngurusin kuli. Eh, sampe gue mingin-mingin. Tenggir. Kayaknya desain rumah ini ada yang salah deh. Kok keliatan kayak old school gitu ya? Padahal rumahnya gede. Mas, yang keren over rumah saya kan? Iya, mbak. Saya Daniel. Halo. Halo. Lo kan yang mali HP gue. Mana HP gue sekarang? Mana? Mana? Eh, yaudah, 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 yaudah. Mbak. Maling HP. Siapa yang maling HP? Ya, lo lah. Ngaku nggak lo? Bentar, bentar, bentar. Mbak, jangan main asal mudu orang ya. Saya ini nggak pernah ngambil handphone orang. Apalagi handphone mbak. Wih, nggak percaya sekarang balikin handphone gue. Siapa yang ngambil handphone mbak sih? Eh, jangan. Nggak, nggak, nggak. Jangan, mbak. Mbak, mbak. Jangan, mbak. Balikin HP gue. Balikin HP gue. Saya ini nggak pernah hiburi barang orang. Ngapain saya ngambil handphone mbak? Nggak ada gunanya buat saya. Banyak alasan, ya lo balikin ke HP gue. Jangan, mbak. Aku, aku, aku. Eh, 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 aduh, 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 aduh. Tolong kasih tau sama dia. Kalau saya ini nggak ngambil handphone dia. Ku naon, atuh, nun. Menih memukul pake ebel, doi. Menih heboh pisang, atuh, ku naon. Lu lagi, ngapain lu belain si maling? Bukan di belain gue. Kenapa emang sama si kasih. Orang nih ngambil handphone gue. Gue nggak suka. Eh, apa, 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 apa. Minggir dong. Aduh, aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Adih, aduh, aduh, aduh. Aduh, 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 Aduh. Wah, terlaluan lo eh. Apa lo? Dia itu bukan pencuri, Noh. Dia itu kuli yang ikut merenopasi rumah ini. What? Nih orang kerja di sini? Iya, bantuin saya. Aduh, enggak, 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 enggak. Gue enggak mau memperkerjakan maling di rumah gue. Yang ada, isi rumah gue bisa dimalingin sama Nih orang. Gue enggak mau, gue enggak mau, gue enggak mau, enggak mau. Mbak, saya harus bilang berapa kali sih sama Mbak, kalau saya ini enggak nyuri handphone Mbak. Buktinya mana? Buktinya mana kalau saya nyuri handphone Mbak? Enak aja main nudu-nudu. Nih, lo liat. Ini handphone gue. Loh, lo bisa ama nih. Iya lah, sekarang balikin handphone gue. Tuker Mbak kayaknya. Nyebelin banget sih lo. Pak Mandor, ini tuh cuma salah paham aja kok, Pak. Kayaknya ketuker waktu tadi kita ketemu deh, pas sabrakan. Kan handphonenya sama-sama jatuh. Alah, lo banyak kalesan tau enggak? Udah jelas-jelas dia ketauannya tuh maling. Sekarang mending pecat dia. Hah? Pecat? Pak Mandor, tolong jangan pecat saya ya, Pak. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Iya, Pak Mandor. Pak Mandor, jangan pecat si kasep atuh ya. Ini Leni mah yakin ya, muka nyatanya muka jujur. Ya, Non. Kasih yang aku, Non. Jangan atuh-jangan ya. Jangan dipecat ya. Apaan sih? Lo harusnya belain gue. Bukannya maling. Lo lagi ngapain di sini? Udah sana ke dapur? Udah buruan sana. Iya, iya tuh. Tommy sih. Cebelin banget sih. Non. Maaf. Sebentar, Non. Ini saya bukan mau ngebelain siapa-siapa nih, Non. Ya. Tapi saya mau ngejelasin kita pakai kepala dingin, Non. Saya jamin dia itu bukan maling, Non. Dia itu anak pulih yang bantu renovasi rumah, Non. Ada pun handphone sampai tertukar itu karena... Salah ya? Tau. Salah ngambil? Gak tau. Lo salah ngambil? Enggak. Iya, sengah-sengah aja. Begitu, Non. Saya jamin. Oke. Dia boleh kerja di sini. Tapi ingat ya. Kalau sampai lu macem-macem, lu berdua... Dia bakal tuntut. Kerti? Sayang, nanti kamu jemput aku ya. Ya, aku tunggu di rumah. Bye. Siapa tuh? Wah, mau ngapain lu? Aduh lu, mbak. Mau ngaling lu ya? Ampun, ampun, ampun. Ampun, ampun. Ampun, ampun. Ampun, ampun. Ampun, ampun. Ini orang udah ketawa nih. Giem-giem masuk ke dalam dapur. Terus buka-buka laci. Lu mau maling kan lu? Mbak, sumpah mbak. Saya ini gak ada rencana untuk maling tempat mbak. Saya ini cuma ngecek saluran pipa air mbak. Karena besok mau diganti yang baru. Alesan aja lu. Ya, kalau gak percaya bisa tanya langsung sama mandor saya. Gue gak percaya. Ini dia, gila, gila. Gila, gila, gila. Aduh. Non. Jangan kayak gitu atuh. Ibu dendai. Beneran emang gak bohong. Soh keliatan. Nih ya. Tadi-tadi dulu lihat sendiri. Kalau dilihat emang disuruh sama mandornya. Ingat lu ya. Di rumah ini ada CCTV. Buat ngewasin lu. Jadi lu jangan macem-macem di rumah gue ngerti nggak? Iya, iya mbak. Aduh sabar ya menekarunya ini ya sabar-sabar ya gak usah didengerin ya soalnya Zino Sisket emang kaya gitu orangnya bawa lapisan gak lapisan, sakit ya? Udah 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 Aduh aduh ayang Aduh Ambil kompresan ya tuh nyak, menekarunya oi sayang Kak Sep teh Terlaluan banget sih tuh cewek Ayang Kak Sep Aduh ayang Kak Sep sini ya Leni kompresin biar gak benjol Sini sini Aduh udah 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 bi udah 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 cukup ya Aduh ayang Kak Sep kenapa atuh manggil nyatnya bibi wae Panggil aja Leni Kan kita tes seumuran Yaudah datenya nih ya Jangan sebentar nih Aduh 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 Ayang Kak Sep Eh ngapain si bibi sama si kuli Genit banget si bibi Udah saya pamit pulang duluan ya Ya iya tuh jangan pulang eh udah disini aja tuh ya Ya pamit dulu ya permisi Hei 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 Dia kuli yang renov rumah aku Oh kuli Kuli Mbak tasnya Kalo perlu cek CCTV sekalian tuh Hei 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 Nyebelin banget anaknya Nyebelin banget anaknya Hah kenapa cewek Cakep gak? Cakep sih cakep Cakep Tapi Galak banget Lo tau Tiara? Tiara galak kan? Ini lebih lebih lagi galaknya Gak sanggup gua Hei Nasib lu berarti Ketau sama cewek-cewek galak Hei Ngomong-ngomong Tiara udah tau belum? Lo jadi kuli Belum tau sih dia Kalo menurut gua sih ya Cewek model Tiara Tau Lo jadi kuli Diputusin lo Percaya omongan gua Lo bikin gua pusing aja lah Jadi gitu rah ceritanya Sorry ya Gue jadi curhat sama lo kayak gini Ya gapapa kali sis Lagian gue heran deh Itu cowok kok bisa ngikutin lo terus sih? Dari mulai mau ketabrak mobil lah Terus ketuker handphone lah Sekarang jadi kuli di rumah lo sendiri Lo kenapa sih gak langsung pecat aja? Duh ra Gue gak bisa main pecat gitu aja Gue tuh harus punya bukti yang kuat Ini sekarang gue mau ngecek dulu CCTV yang ada di rumah Ya udah deh sekarang kita gak usah bahas dia lagi ya Gue udah males Ya gapanya juga ya kita bahas tuh kuli Eh By the way Kapan kita ngedet bal? Kalo gue sih kapan aja bisa Tinggal lo aja maunya kapan Oh iya Tapi gue belum bilang sih sama cowok gue Ya udah deh ntar gue bilang deh sama cowok gue Ya udah Nanti gue ngapain sama cowok gue dulu ya Ntar kita atur lagi Oke Bye Dadah Oh iya sayang Temen aku ada yang mau ngajak ngedet bareng loh Kamu mau ya Ya Aduh sayang Gini 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 Aku ini kan lagi berusaha untuk berhemat sekarang Bisa gak kalo beli bajunya sama ngedet barengnya kapan-kapan aja Ih gimana sih kamu Orang tua kamu kan pengusaha di kampung Harusnya kamu minta uang lebih dong sama mereka Untuk beliin aku ini, itu Ya aku kan gak mau punya cowok yang kere Maksudnya Kamu itu mau pacaran sama aku gara-gara orang tua aku itu pengusaha di kampung Kalo misal Usaha orang tua aku bangkrut gimana? Bukan gitu Ya kan kalo kamu punya uang banyak Kamu kan bisa ngajak aku pergi kemana-mana Bisa ke tempat yang romantis Terus aku bisa terlihat lebih cantik Aku ke salon, beli baju baru Ya Lagipula mana mungkin orang tua kamu usahanya bangkrut Gue harus cari waktu yang tepat nih buat jelasin tentang keadaan usaha orang tua gue Tidak Wah! Perisik banget sih lo! Ehh ganggu konsentrasi gue aja Lagi kerja, Mak! Iiiiih! Belin banget sih lo jadi Kuli! Ah! Gagal kan yoganya? Belin banget sih itu Kuli! Belin banget sih lo Kuli! Ganggu aja lo! Ayang kasep! Bantuin Leni atuh! Pasangin lampu boklam di kamar! Ayo atuh ayang kasep! Ini lampunya! Ya? Iya, 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 iya! Yaudah saya ke dapur! Bukeranya! Aaaaah! Aaduh! Ya! Bukeranya pingsan! Woy! Woy! Bangon! Aaaaah! Ya! Aduh! Nangyimara ni! Bangon! 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 Ihh! Lu ngapain di kamar gue? Mau ngintip lu ya? Hah? Enggak! Enggak mbak mbak mbak! Tadi tuh saya disuruh sama bibi buat masang lampu! Yaudah saya pasang ya tau-tau mbak muncul! Alah! Boong kan lu! Lu mau ngintipin gue! Ihh! Apun mbak mbak! Ihh! Ihh! Aduh 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 aduh! Ihh! Aduh ayang kasep ngapain? Aduh di kamarnya nonsis kak! Ihh! Lah kan bibi yang nyuruh saya buat masang lampu! Saya liat pintunya kebuka yaudah saya pasang! Alah! Alah! Aduh ayang kasepnya kumaha! Tadi teh bibi nyuruhnya buat di kamar tamu! Pasang lampu bolanya bukan di kamar nonsis kak! Tuh! Maaf! Ah! Tidak! Keluar semuanya! Keluar! Ayah! Nyebelin bagi! Wuuuu! Yuuu! Ah! 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 Udah cantik, tinggal telfon Daniel ngajak ke mall deh, dia kan udah kerja. Halo sayang. Sayang, kamu lagi dimana sekarang? Aku abis menyelesaikan salon nih, kamu jemput aku dong. Iya, 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 iya. Daniel! Kenapa sayang? Saya ijin dulu sementara ya, mau samperin jawa saya dulu disana. Ya udah cepet jangan lama. Iya, iya, iya. Iya, Daniel bikin maul gue aja sih. Tiara, Tiara. Tunggu, tunggu. Sini, sini. Aku bisa jelasin sama kamu. Iya, iya, lepasin. Jalan sentuh gue. Panca bilang sekarang lo udah kerja. Sebenernya lo kerja apaan sih? Kok penampilan lo kayak kuli gitu? Jelek, dekil, kotor lagi. Oke, oke, oke. Sekarang aku mau jujur sama kamu ya. Emang iya, sekarang aku tuh lagi nyami jadi kuli bangunan. What? Lo jadi kuli? Oh my God! Iya, abisnya gimana? Aku terpaksa kerja jadi kuli. Karena aku harus nyelesaikan biaya kuli aku yang dikit lagi mau selesai. Kebetulan juga, usaha keluarga aku di kampung lagi bangkrut. Dan lagi kelilit utang banyak. Mau gak mau aku bantu mereka lah. Apa yang bangkrut? Nggak! Gue pokoknya ngomong pacaran sama kuli kere lagi. Ih, bikin malu aja sih. Kamu ngomongnya gitu sih. Masih, lo pasien. Kamu itu sebagai pacar harusnya dukung aku dong. Ih, apa lo bilang? Gue dukung lo jadi kuli. Ih, lo denger baik-baik ya. Gue mau pacaran sama lo karena gue ada maunya. Karena lo itu pinter dan bisa bantuin tugas kampus gue. Dan gue kira lo itu orang kaya. Yang anak pengusaha ya biarpun di kampung lah. Tapi ternyata lo jadi kuli kayak gini. Oh gah! Ih, gue gak mau pacaran sama kuli. Pokoknya mulai sekarang kita putus alias N. Putus? Iya putus. Dan inget, sekali lagi lo mau minta balikan sama gue. Gue pokoknya gak mau. Gue gak akan pernah mau balikan sama lo lagi. No way. Tiara, jangan ngomong kaya gitu dong. Aku itu cinta banget sama kamu. Iya pasti. Tapi gue gak cinta sama kuli. Dah! Tapi! Tiara! 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 we gonna atas pak! It's it. There's nothing death we all! Don that we are. It's hard to keep the end. Nama-nya2. It's hard to keep the end. Halo? Look. Eh, lo kenapa? Kok kaya nangis lawa nahtun? Gue putus sama cowok gue, sis. Apa? Putus? Kok bisa sih? Ternyata cowok gue itu bohongin gue, sis. Gini-gini, gue sekarang lagi ada di Mega Mall. Apa mau ketemuan aja? Yaudah, kita ketemuan di coffee shop aja gimana? Yaudah-yaudah, gue tunggu di coffee shop ya. Oke. Siapa yang mungkin saya? Baik. Ini Tiara, temannya sama aku. Dia diputusin sama pacarnya. Padahal kita udah janjian mau ngedet bareng. Aku tuh pengen kenalin kamu ke dia. Sekarang kita mau ketemuan. Ntar aku kenalin deh, ya. Kemar nesem, caran goyang. Jangan asem, harus senang. Habis ketemu perempuan, kok bengong si Nil? Tadi saya habis diputusin sama cewek saya, Pak. Katanya dia nggak mau punya pacar kuli. Kamu katanya. Haduh! Kelaut aja tuh cewek gitu. Nggak usah dipikirin, Nil. Ngapain lu mikirin cewek gitu? Hah? Keliat gue. Semar mesem. Jarang goyang. Jangan asem. Ini harus, harus senang. Udah. Peringin lu fokus aja kerja. Jangan mikirin cewek matanya kayak begitu. Hah? Udah, udah, udah. Ayo kerja, kerja, kerja. Kerja, semangat, semangat. Hah. Ayo, tutup deh. Hei! Tiara! Sini. Hai! Pertama? Baik, sayang. Maaf banget ya, lama. Soalnya macet banget tadi. Kenapa-napa? Gue juga sama cowo gue, kok. Oh ya? Terus mana cowo lo? Tuh, cowok gue. Sini. Sayang, kenalin ini Tiara, sahabat aku yang aku ceritain tadi. Oh, hai, boy. Tiara. Jadi, boy ini lulusan luar negeri. Dan sekarang dia ke Jakarta buat cari kerjaan yang cocok di bidangnya dia. Oh iya? Keren banget dong. Biasanya nih ya, kalo lulusan luar negeri, pasti cari kerjanya gampang. Terus kerjanya juga pasti bagus. Iya, emang kayaknya gue santai banget. Ma, lo tuh sebenernya kenapa sih lo putus sama cowok lo? Lo dibongin gimana sama dia? Sampai nangis gitu. Udah deh, ga usah dibahas lagi. Dia tuh udah ke laut. Sekarang nih, mendingan gue move on. Gue yakin kok pasti gue bisa dapetin cowok yang lebih dari dia. Iya. Lo harus move on. Gue yakin. Dia pasti bisa memutusin lo. Di suatu pesta, ku kenal dirinya. Dari semanis, lucu. Banyak nih. Eh, lo balik sendiri kan? Naik apa? Gampang lah gue, bisa naik taksi. Kenapa lo ga bareng kita aja? Kan kasian kalo lo balik sendiri. Iya ga sih? Mobilnya keren banget. Kalo sama Daniel, mana mungkin gue naik mobil sekeren ini? Udah, ga usah banyak mikir. Ikut kita aja. Atau lo main ke rumah gue. Gue di rumah ga ada temen. Ntar kita bisa cerhat-cerhatan deh. Yaudah boleh deh. Gue ke rumah lo ya. Jadi gue bisa bareng kalian. Iya. Sit. Iya. Iya. Udah, papa telah ngajak. Biar rumah aku yang urus ya. It's okay? Iya, iya. Iya, tadi juga udah diteleponin kalo tukangnya. Iya. Iya. Ini juga udah arah pulang kok. Gak, yang kemarin juga udah bahan-bahannya kok. Bicaramu asik. Tak wasan aku. Menemani dirimu. Ku ingin bersamamu. Nanti malam ini. Bertanda dan tertawa. Sayang kayaknya aku ga mampir deh. Soalnya aku ada kerjaan lain. Yaudah, gapapa sayang. Kamu hati-hati ya. Ya. Sorry ya. Rumah gue berantakan. Soalnya lagi direnov. Iya sis, gapapa. Rumah lo kan udah mewah. Kenapa harus direnovasi lagi sih? Biasalah. Bokap gak mau rumahnya ketinggalan zaman. Yaudah yuk masuk yuk. Makin mewah aja rumahnya Siska. Udah mewah kayak gini, masih aja direnovasi. Ih, Siska kenapa sih? Nasibnya lebih beruntung daripada gue. Kok kayak tiara ya? Bukan nih. Kak. Yuk. Ayo. Bi. Bi. Bileni. Mana sih nih? Bi. Aduh. Ini pasti dia lagi dandan nih. Wah, gue tau banget dia nih. Lo tunggu dulu di sini ya. Gue cari bibi, buat bikinin lo minum. Terus gue juga mau ngecek tukang dulu. Oke, tunggu sini ya. Gue bakal rebut cowo lo Siska. Lo udah dapetin semuanya. Masa gue gak bisa kayak lo? Gue kan lebih cantik juga dari lo. Gue kan lebih cantik juga dari lo. Hai, Boy. Ini siapa? Siskanya ada gak? Siskanya lagi ngecek tukang. Kayaknya dia lagi sibuk. Penting? Atau mau gue panggilin? Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak, enggak. Gue boleh minta nomor lo gak? Siapa tau kita bisa sharing-sharing gitu kan? Ya udah, nanti gue message nomor gue ke lo ya. Iya, iya, iya. Siapa tau gue bisa ngebuat lo jadi gak galau lagi gitu ya kan? Oh, tapi inget. Lo jangan bilang-bilang sama Siska ya. Nanti kalo ketauan sama Siska gak enak kan gue ini? Pasti kok gue gak bakal ngomong ke Siska. Oke. Bye. Bye. Hai, Boy. Ini gue Tiara. Eh, ini apa-apaan nih? Kok desainnya gak sesuai sama yang gue kasih? Maaf, mbak. Desain yang mbak kasih ke saya itu desain yang lama. Kalo mau desain yang baru sih, biasanya orang-orang pake pencahayaan langsung dari matahari. Selain hemat energi, bisa go green pula. Dan juga rencana kan disini mau dibangun kolam renang, mbak. Eh, denger ya. Lo itu kuli. Ih, ngapain coba lo kasih tau kayak gitu? Udah kayak arsitek aja lo. Obsesi ya jadi arsitek. Kuli mah, kuli aja gak usah mimpi tinggi-tinggi. Maaf nih mbak. Sebenernya saya itu... Gue gak peduli ya. Pokoknya lo beresin ini semua sesuai dengan desain yang gue kasih ke lo. Kalo lo gak ubah, gue bakal aduin ke bokap gue. Sekalian. Gue bilang ke bokap gue buat batalin kontrak lo. Ngerti? Saya mohon jangan, mbak. Gak, gue gak peduli. Eh, eh. Sis, kak. Aduh, apain sih mau duit pegang-pegang sama itu kuli? Ih, sembarangan wah yang ngomong-ngomong kuli. Ih, ini TA yang kasar dan Daniel tau gak? Si non ini kasar pisan kalo ngomong ya. Biaran aja tuh gue pekerjaan kuli. Ini mah pekerjaan halal dan mulia tau gak? Ih, kuli tetep aja kuli. Ih, yaudah. Masuk yuk. Jangan deket-deket kuli. Bahaya. Aduh. Berat juga ternyata. Tuh, gue gak bisa jalan nih kes Leo. Lo ngapain dia manja, bukannya bantuin gue. Eh, sini mbak, saya bantuin. Mama kaya. Pelan-pelan, bisa gak sih meganginnya? Boleh mbak. Aduh, aduh. Aduh sakit. Aduh, pelan-pelan dong. Sakit nih. Aduh, hati-hati. Aduh. Aduh. Lo ngapain masih di sini? Udah sana pergi. Sakit nih kakinya. Aduh. Aduh. Jangan sampe si sekatau nih. Kalo Daniel mantan gue, bisa malu gue. Gue tuh benci banget tau gak sih sama Tukuli. Sekarang lo bayangin. Dia mau ikut campur urusan desain. Emang dia pikir dia itu siapa sih? Sok taubat jadi orang. Dia kan emang pinter soal bangunan. Lo tau dari mana dia pinter? Maksud gue, dia kan Kuli. Ya pasti lah. Dia paham, udah paham banget soal bangunan. Dan dia juga kan pasti sering banget kan ngerjain rumah-rumah orang. Ya pasti tau lah. Ya juga sih. Gue masih nganya angka deh. Kok bisa-bisanya ya? Tiara bisa kenal sama Siska. Eh, awas aja ya kalo lo bilang ke Siska, kalo gue mantan lo. Lo bener-bener ketawaan banget ya. Tega banget sih lo putusin gue. Lo itu gak cinta tulus sama gue. Terserah lo mau ngomong apa. Gue gak peduli. Yang penting gue gak mau pacaran sama Kuli. Bye. Itu Kuli semangat juga ya kerjanya. Dia itu masih muda. Terus dia nge-gengsi jadi Kuli. Wah, gue salut banget sih sama itu orang. Tunggu, tunggu, tunggu. Wah, gak bener nih. Lo ngapain coba muji dia? Hehehe. Tunggu bene tiara video call. Halo. Tunggu, lo video call gue malem-malem. Mal' tidur? Iya. Gue cuman kepikiran aja sih. Sama tukuli yang kerja di rumah lo. Lo kenapa sih, gak langsung pecat aja. Cidikan lo gak ribet-ribet harus mengawasin dia di setiap hari. Iya, kan? Ya gue sih bisa aja pecat, tapi kalo emang dia gak bener ya. Ya tapi liat nanti aja deh. Yaudah ya, oke. Bye. Bye. Gue gak mungkin main ke rumah Siska kalo masih ada Daniel disana. Eh, di kampus lagi ada kompetisi desain. Lu ikutan deh. Siapa tau aja ini rejeki lu. Kalo menang, desain lu akan dipake sama perusahaan-perusahaan besar. Wah, boleh juga nih. Gue yakin ya, gue pasti bakalan menangin kompetisinya. Kalo misalkan gue menang, pasti gue bisa jadi sukses. Gue bisa bantu ngelunasin utang-utang keluarga gue. Itu dia bener. Gue doain lu, gue dukung. Pasti lu menang. Amin. Thanks bro. Gue harus ngomong sama Tiara. Kalo gue masih sayang sama dia. Dan gue yakin ini pasti bakalan sukses. Tiara. Ya. Nunggu lama ya? Tidak kok. Tiara? Kok dia sama pacarnya Siska sih? Parah banget emang tuh cewek. Udah ninggalin gue. Sekarang malah selingkuh sama cokoknya sahabatnya sendiri. Gue gak bisa diem nih. Gue harus ngomong sama Siska. Ini orang mana sih? Jam segini belum dateng. Lihat aja nih. Kalo dia udah nyampe sini, gue omelin tuh kulit. Enak banget mau dateng siang. Mbak, 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 mbak. Apaan sih lo? Lo gimana sih dateng jam segini? Jangan mentang-mentang gue udah baik sama lo, lo mau dateng telat. Eh, lo itu banyak kerjaan. Harusnya lo dateng lo di awal. Apa? Hah? Mau alasan apa lagi, ha? Iya, mbak. Saya minta maaf kalo saya telat hari ini. Tadi tuh saya telat karena saya ngeliat pacar mbak lagi jalan sama cowok lain. Hah? Maksud lo pacar gue selingkuh? Iya, mbak. Pacar mbak itu bukan cowok yang baik-baik. Mending mbak putusin aja deh. Maksud lo apa sih? Hah? Ngurusin kehidupan pribadi gue? Lo tuh kepo banget jadi orang. Asal lo tau ya? Cowok gue itu setia dan cinta banget sama gue. Lagian gue ngapain juga percaya sama omongan lo. Oh, ini lo modus kan? Lo suka ya sama gue? Shhh. Itu... Saya... Saya... Apa? Saya? Kenapa jadi gugup gitu ngomongnya? Boy. Gue seneng banget karena lo ngajak gue kesini. Ya gapapa lah. Tujuan gue kan ngajak lo kesini supaya lo kayak gitu. Kan lo is putus sama cowok. Thanks banget ya, Boy. Lo baik banget sama gue. Lo juga perhatian banget sama gue. Biarlah. Cewek secantik lo masa gak diperhatiin sih? Oh iya, Boy. Sebenernya gue ada mau ngomong sesuatu sama lo. Tentang Siska. Kenapa Siska? Siska pernah bilang sama gue, kalo dia itu sebenernya udah gak cinta sama lo. Dia ngomong kayak gitu? Terus dia bilang, dia juga udah bosen sama lo. Oh yaudah, bagus lah kalo kayak gitu. Gue bisa putusin dia dong. Lagian selama ini dia tuh gak pernah ada waktu buat gue tau gak? Dia tuh selalu sibuk sama dunianya sendiri. Sorry ya, Boy. Gue gak ada maksud kok untuk ngancurin hubungan kalian. Iya, tapi gue heran aja sama dia. Kenapa dia bosen sama lo. Padahal kan, lo itu kan baik. Kalo gue jadi dia, atau gue jadi pacar lo. Pasti gue jadi cewek yang paling beruntung. Eh, sorry maksud gue. Biarlah lo mau gak jadi pacar? Kalo mbak gak percaya, telepon aja dicoba. Gue telepon. Cowok gue gak mungkin selingkuh. Nomor yang ada tujuh. Tidak dapati. Kok gak aktif? Tuh, bener kan? Ya kali baterenya abis. Gimana ya kalo Siska tau cowoknya jalan sama Tiara. Lo disana masuk? Kerjain tuh semuanya. Iya mbak. Ngeselin banget sih tuh Kuli. Ini kenapa lagi boy handphone yang gak aktif? Udah boleh ngeselin si boy handphone yang gak aktif. Bete banget deh gue. Bete banget deh. Telepon Tiara. Ajak jalan biar gue gak bete. Masalah ini cinta kita. Eh, tapi gue gak enak sama Siska. Lo beneran mau putusin dia. Gue kan udah bilang sama lo. Buat cewek cantik lo. Apa sih ya udah? Gue putusin Siska hari ini juga. Halo? 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 Ini kan suaranya boy sama Tiara. Ini maksudnya apa coba? Wah ini gak bisa dibiarin. Gue harus cari tau dimana mereka. Si Tiara pasti update di status. Oke gue dapet. Kena. Tunggu aja ya. Gue bakal samperin lo berdua. Daniel! Daniel! Iya mbak. Sini 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 sini. Lo ikut gue. Lo ikut gue. Hah? Mau kemana mbak? Lo bisa nyitir mobil kan? Bisa. Ya udah ikut gue. Lo mau kemana mbak? Ikut gue! Lo beneran janji bakal putusin Siska? Iya lah. Gue janji gue bakal putusin Siska sekarang. Siska? Gue gak nyangka ya sama lo berdua. Gue baru ngenalin lo dan sekarang lo main di belakang. Sayang. Apa dia? Dan lo. Gue bener-bener kecewa sama lo. Lo tau kan? Dia ini pacar gue. Ngebalin pasti. Udah, udah, udah. Lepasin. Manti kita pergi aja. Gue enak di sini. Siska, Siska. Ini semua salah gue. Siska pasti benci banget sama gue. Gue udah diputusin cowok. Terus gue kata hilangkan temen. Lo tenang aja ya. Kamu masih ada gue? Lo bakalan janji gak ningalin gue? Ya, gue janji gak bakal ninggalin. Thank you both. Gue gak nyangka banget. Sahabat gue jahat banget. Kenapa sih ini remut cowok gue? Sahabat gue pelihara. Mbak. Mbak. Mau yang sabar ya? Lagi pula. Mbak bisa ambil hikmahnya dari kejadian ini. Lagian kan. Mbak Siska juga cantik. Masih banyak kok cowok yang baik. Cowok yang lebih sayang sama Mbak Siska. Mbak. 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 Mendingan Mbak. Daripada Mbak Siska sedih-sedih terus. Mendingan Mbak bikin aktivitas yang positif. Biar bisa lu sama sedihnya. Bener juga sih kata lo. Makin juga gue mikirin mereka sampe nangis kayak gini. Gue tau harus ngapain biar lu pasang mereka. Mbak. Mbak. Mau ngapain Mbak? Mbak. Mbak-mbak. Jangan Mbak. Mbak jangan ngerjain kayak beginian. Ini tuh kerjaannya kuli. Mbak gak pantas ngerjain begini. Udah deh. Gue itu lagi ngalihin pikiran gue. Supaya gue bisa ngupain pacar gue sama sahabat gue. Udah deh. Nggak usah warang-warang. Oke oke. Yaudah-yaudah. Gini Mbak. Mbak. Ini jangan terlalu kenceng. Caranya bukan kayak gitu. Kayak gini Mbak. Biar gak terlalu capek. Diputer-puter. Taukah kamu yang ku inginkan? Taukah kamu yang ku rasakan? Takkan pernah engkau sadari. Aku telah jatuh hati. Taukah kamu selama ini. Sebenarnya ku menyimpan rasa. Kepadamu sahabatku. Teman kecilku dari dulu. Aku jatuh cinta. Memang benar kata mereka. Cinta itu memang buta. Tapi tak ada salahnya. Bila ku cintai kamu. Kini kita tak dewasa. Tak mengerti arti cinta. Aku mohon kepadamu. Mayukah jadi pacarku. Gua harap. Desain yang gua kirim ini. Bisa tembus. Renovasi rumah ini juga udah selesai. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Tinggal setting lighting. Tinggal setting lighting. Yes! Taukah kamu selama ini. Sebenarnya ku menyimpan rasa. Kepadamu sahabatku. Teman kecilku dari dulu. Memang benar kata mereka. Cinta itu memang buta. Tapi tak ada salahnya. Kalau sendiri kurang bagus. Berdua lebih bagus. Bisa aja. Baus kan? Serius nih, Mbak? Jangan panggil Mbak dong. Panggil Siska aja. Oke Siska. Biar gak canggung. Kamu juga boleh manggil aku. Daniel. Biasanya juga panggil Daniel kan? Iya sih. Yaudah kali ini gak pake kuli. Hanya dirimu yang mampu. Bagian. Itu juga. Untuk ucapan terima kasih. Karena kamu udah buat aku happy. Dan sekalian juga. Buat permintaan maaf aku. Karena selama ini aku udah kasar sama kamu. Hehehe. Apanya yang harus di maafin. Kamu gak ada salah kok. Tenang aja. Itu desain kamu. Hatiku selanjutnya. Kamu. Saling mengisi dan mau lengkapi. Tapi. Kok bisa sih? Bagus lagi desainnya. Iseng-iseng aja kok. Kamu tuh sebenernya kuli atau apa sih? Aku perhatiin. Kamu itu pinter banget ngerenov. Kamu juga pinter banget ngedesain. Aku tuh cuma belajar dari buku-buku yang aku baca. Udah. Gitu aja. Eh. Renovasi rumah kamu udah mau selesai loh. Udah selesai. Hehehe. Hehehe. Kau segar bagai bunga. Wangi dan merona. Begitu sempurna. Kasih kau surga di jiwaku. Lengkapi. By the way. Kenapa? Aku gak boleh ngeliat penutupnya yang disitu. Penutupnya yang disana? Aku mau kasih kejutan buat kamu. Kamu boleh bukanya besok. Ntar kita liat baru-baru. Kenapa harus besok? Sekarang aja kan? Hehehe. Jangan. Kan itu surprise. Jadi yaudah kamu ikutin aja. Kemalanya aku dan kamu. Hehehe. Kau segar bagai bunga. Wangi dan merona. Begitu sempurna. Kasih kau surga di jiwaku. Lengkapi hidupku. Mencintai aku. Seumur hidupku. 1000 bintang di angkasa. Hanya ada satu bintang di hati. Tak ada yang lain. Itu cuma kamu. Saling mencinta. Ku ingin selalu bersamamu. Warnai hari indah. Jalib asmara. Moga cinta kita. Kenapa gue jadi kepikiran sih? Sekarang terus ya. Aku dan kamu. Niel! Niel! Cek email. Cek email lo. Cek email lo buruan. Cepetan, cepetan. Ada apaan sih? Katanya desain lo diterima sama perusahaan besar. Serius lo? Serius! Buka, buka. Oh iya bener. Gue diterima. Gue diterima aja. Masuk amat lo sama gue. Nih ya. Kalo misalkan gue bener diterima di perusahaan itu. Gue mau tembak Siska. Kata lo tuh perempuan galak. Gimana sih lo? Ya iya sih emang dulu galak. Tapi sekarang udah engga kok. Bukan lo sempet cerita kalo dia tuh punya pacar ya? Udah putus dia. Pacarnya itu direput sama si Tiara. Wah ngaco. Waduh. Untung ya. Lo putusin si Tiara. Kalo engga mah. Wuh. Makan darah lo. Ya tapi ga masalah juga sih buat gue. Orang gue juga udah ga ada perasaan sama si Tiara. Bagus. Tapi kalo liat-liat ya. Kisah hidup lo kayak FTV. Eh lo bisa aja lo. Udah. Gue pengen nelfon si Siska nih. Tapi gue bimu. Gue harus ngomong apa ya? Ketembak. Gak usah banyak bahasa bahasi. Ya kali gue tembak dia langsung. PdKT aja belum. Video callan. Wah. Dia video call gue. Aket-aket-aket. Gue pengen liat mukanya kayak apaan. Ayo coba. Jangan nih. Cabutan disana. Nah gue mau liat. Gak bisa sih. Gue bilang. Enggak bilang. Enggak gue seorang ibu. Eh eh eh. Oke 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 oke. Oke. Hai. Hai. Eh belum tidur? Belum sih. Sorry ya. Ganggu ya? Engga kok sama sekali ga ganggu. Justru aku malah seneng kamu telepon aku. Padahal rencananya aku pengen nelfon kamu sih. Hah? Berarti. Kita samaan dong. Ehm. Sebenernya sih gue. Cuma mau ngomong selamat istirahat. Eh. Iya iya iya. Selamat istirahat juga ya. Makasih udah telepon duluan. Dadah. 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 Gak sabar deh gue. Pengen ngeliat hasil renovasinya Daniel. Katanya dia mau surprisein gue. Tapi Daniel lo mana ya? Halo non. Pak. Apa kabar? Baik. Liat Daniel ga pak? Daniel hari ini ga masuk non. Tapi semua pekerjaan Daniel sudah selesai. Dia sakit atau gimana? Nah itu dia. Saya juga ga ngerti non. Dia tidak pesen apa-apa sih. Hmm. Tapi non kan sudah ga sabar ya. Ingin ngeliat hasil karya Daniel. Kita buka aja sekarang terpahanya. Jangan. Kita ga usah buka dulu penutupnya. Biar kita nunggu Daniel aja masuk. Yaudah. Kalau begitu saya yang pamitan. Iya. Nanti kalau ada apa-apa kabarin saya. Ya. Sampaikan salam buat apa kamu ya? Iya. Mari non. Makasih ya pak. Mari mari. Daniel kemana ya? Selamat bergabung di perusahaan kami. Kamu sudah terima. Dan design yang kamu buat. Itu sedang dalam proses pengerjaan. Perusahaan kami. Mempercayakan kamu untuk menjadi pelat proyek. Dan. Saya berharap. Kamu bisa bekerja dengan baik. Dan ini. Menjadi kantor kamu sekarang. Pak ini beneran pak. Saya ini kan. Belum lulus kuliah. Walaupun belum lulus. Tapi saya percaya. Kamu sangat berbakat dalam bekerja. Terima kasih banyak ya pak. Atas kepercayaannya. Daniel aku gak aktif ya handphonenya. Apa jangan-jangan dia lagi sakit. Aku gak sakit kok. Daniel. Maaf ya aku telat datangnya. Gak apa-apa kok. By the way. Tumben rapi banget pakai kemeja. Dari mana? Aku baru habis interview sama perusahaan besar. Dan alhamdulillah aku diterima. Perusahaan? Kok bisa? Maaf kalau aku belum jujur sama kamu. Sebenarnya. Aku ini kuliah jurusan arsitek. Karena aku lagi butuh biaya. Makanya aku nyambi kerja. Jadi kuli. Pantes aja kemarin kamu ngotot soal desain rumah. Dan untungnya kamu percaya ya. Nah sekarang sesuai perjanjian aku nih. Kita lihat. Hasil renovasi rumah kamu kayak gimana. Yuk. Aku mau kembali ke dulu. Saat masalah tak kena denganku. Kawan dimana yang ada. Hanyalah aku dan masalah. Oh my god. Bagus banget rumahnya. Ini papa aku pasti suka banget. Makasih ya. Udah buat rumah aku jadi bagus dan keren kayak gini. Alhamdulillah. Aku seneng kalau ngeliat kamu seneng. Loh. Kenapa kok mukanya jadi sedih gitu? Kamu gak suka ya? Enggak. Bukan. Bukan itu. Bukan. Ya aku. Aku sedih aja. Nanti kamu udah gak ada di sini lagi. Jadi kita. Kita jarang ketemu. Tenang aja. Aku pasti bakalan sering kesini lo. Buat ketemu kamu. Serius. Awas ya kalau bohong. Halo. Halo. Hehehe. Ntar malam kamu ada rencana apa? Hehehe. Gak ada sih. Kalau misal gak ada. Aku pengen ngajak kamu di dalam bareng. Sama ada yang pengen aku omongin sama kamu. Oke. Ya masuk. Isi pak. Ya ya silahkan duduk. Sayang. Ntar ngobrol lagi ya. Ada orang dateng. Ke ruangan aku. Ntar aku telepon lagi ya. Bye. Ya. Halo. Lo kan yang tukangku dibangun di rumahnya si Iska. Ngapain lo di sini? Iya. Tapi itu dulu. Sekarang gue kerja di sini. Gue tau nih. Lo kesini pasti mau ngelamar kerja kan? Ya. Iya pak. Kalau lo mau kerja di sini. Lo gak bisa songong. Sama berbuat senang tidat lo. Mau lo itu lulusan luar negeri kek. Gue gak peduli. Karena gue di sini ngeliatnya keahlian lo. Faham gak? Iya pak. Saya sebelumnya mau minta maaf. Apa yang udah pernah saya lakuin ke bapak. Tenang aja. Gue maafin lo kok. Gue ini orangnya profesional. Gak pernah sakut pautin masalah pribadi sama urusan kerjaan. Makasih banyak pak. Gue juga bakalan nerima lo kerja di sini. Tapi ada syaratnya. Tenang aja pak. Syarat apa aja yang bapak kasih ke saya. Bakal saya terima kok. Jangan sekali-sekali lo ngehina seorang kuli lagi. Tanpa kuli lo gak mungkin bisa bikin gedung bertingkat. Sendirian. Paham pak. Dan satu lagi. Lo juga harus siap buat turun ke lapangan. Buat ngaduk-ngaduk semen. Jangan lo pikir lo cuma kerja di kantor doang. Pak. Yang kerja sama gue itu harus tau rasanya kerja dari bawah. Pak. Kalau misalnya lo kerberatan gak apa-apa kok. Lo bisa mundur. Enggak pak. Saya mau kok. Saya mau. Sumpah saya mau. Ya udah. Gue terima lo kerja di sini. Sekarang boleh cabut. Gue lagi ada meeting nanti lagi. Makasih banyak ya pak. Belangu sih lo jadi orang. Sayang gimana? Kamu diterima? Ya diterima. Nah gitu dong. Itu baru pacar aku. Aku yakin. Pasti bos kamu gak bakal nyesel terima kamu. Secara kamu kan lulusan luar negeri. Ya kan? Iya dah. Eh iya bentar pak. Iya oke pak. Sip. Bro. Yuk. Eh yuk. Kita udah ditemuin nih. Berkas-berkas udah gue siapin kok. Oke. Daniel. Panca. Abur lo ngapain di sini? Kamu apaan sih? Ini tuh bos aku tau gak? Ini tuh bos aku tau gak? Shhh. Gue kasih tau lo ya. Kalo lagi kerja gak usah bawa cewek. Iya pak. Bro bos. Bers. Ada yang lebih penting dari ini. Daniel. Kamu kemana? Iya lo pelasin tangan gue. Gue udah gak mau lagi sama lo. Lah itu sama Daniel gak ada apa-apanya. Lo tuh paham Daniel. Pokoknya mulai sekarang kita putus. Waktu itu kan lo yang minta gue nembak lo. Iya. Karena gue pikir lo itu lebih kaya. Lebih tajir dari Daniel. Ternyata enggak. Asal lo tau ya. Gue itu mantannya Daniel. Dan mulai sekarang gue mau balikan sama dia. Atre. Hari ini gue bakal ungkapin perasaan gue sama Siska. Mudah-mudahan aja. Dia mau tribu gue. Daniel. Daniel. Lah? Kok lo bisa tau sih gue ada disini? Gue sengaja ngikutin lo. Daniel. Gue nyesel udah ngutusin lo. Gue mau kita balikan kaya dulu lagi ya. Tiara denger ya. Kue ini udah gak cinta lagi sama lo. Jadi lo percuma kalo misalnya lo baging-baging gue. Mendingan lo cabut deh. Gue mau balikan dulu sama lo pokoknya. Tiara apa-apa sih? Gue nyesel ninggalin lo. Lepaskan. Lepaskan. Gue ringgalin kamu lagi. Gue gak bakal diputusin lo lagi. Daniel. Jadi lo nyuruh dateng gue kesini cuma buat liat lo berdua? Lo kenapa sih? Seharusnya gue yang tanya sama lo. Lo ngapain disini? Asal lo tau aja ya. Asal lo tau aja ya. Daniel ini mantan gue. Dan sekarang kita mau balikan. Ya kan sayang? Lalu kenangan mengaruh biru awalnya. Lo ngomong apa barusan? Lo mantannya Daniel. Jadi lo berdua pernah pacaran? Udah sayang. Udah sayang. Aku tau kok. Kamu mau minta balikan kan sama aku. Udah diemin aja dia. Lo tuh bener-bener tega ya. Bisa-bisanya lo lakuin ini ke gue. Selamat ya buat lo berdua. Makasih. Siska. Eh, Siska tungguin. Eh, udah sih sayang. Engkau cuma aku aja. Eh, lepas gak? Lo itu jadi cewek gak punya perasaan banget ya. Lo liat lo udah nyakitin temen lo sendiri. Gue nyesel pernah pacaran sama lo. Gue gak cinta sama lo dan gue cuma cinta sama Siska. Ngerti gak? Siska. Dah, Daniel. Siska. 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 Aku mau jelasin sama kamu. Dengerin aku dulu. Lepasin. Siska. Siska kamu jangan kayak gitu dong. Siska. Buka pintunya Sis. Sis aku mau ngomong sama kamu. Siska dengerin aku dulu. Siska. Buka pintunya. Siska buka pintunya. Buka dulu pintunya. Siska. Siska. Aku mengerti kau harus pergi. Kau tercipta bukan untuk aku miliki. Se penuhnya hati. Siska. Aku mohon dengerin penjelasan aku dulu. Aku mau ngomong sama kamu Sis. Siska aku mohon kasih aku waktu buat jelasin sama kamu. Siska. Siska. Kau tercipta bukan untuk aku miliki. Sepenuhnya hati ini. Sepenuhnya kau miliki. Sepenuhnya hati ini. Sepenuhnya kau miliki. Siska. 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 Dengan aku dan selalu. ήσ merasa jurur waren. Sifiers. Es learns. 恐realtanya sama kamu. To be the place. Saya ingin tahu aku keadaan modal. modern. Papa salut sama yang ngedesain rumah ini. Apa sih pengennya ketemu sama orangnya? Kamu kenapa? Aku gak suka desain rumah ini, Pa. Aku mau hancurin aja. Kenapa, kenapa? Coba cerit sama Papa ya. Aku gak suka sama yang desain rumah ini, Pa. Dia yang udah buat aku jatuh cinta. Dan juga sakit hati. Sampai sekarang aku gak bisa ngelupain dia, Pa. Makanya aku mau ngancurin aja rumahnya. Sis, semakin kamu benci sama dia, kamu akan semakin susah buat ngelupain dia. Permisi, Tuan. Non. Maaf ya, ini ada undangan buat non sis, Kak. Maaf. Maaf. Maaf, ini acara siapa sih? Kau juga gak tahu. Itu renta apa yang mudah. Tapi bagus ya, unik gitu dekorasi. Iya, bagus banget. Niel, ini tamu undangan udah komplit nih. Kita kayaknya harus mulai sekarang deh. Iya, tunggu dulu dong. Siska, Siska, tunggu. Siska, tunggu. Pasin. Tunggu sebentar. Aku mau nunjukin sesuatu sama kamu. Tunggu sebentar. 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 Tuan-tuan! Aku sengaja bikin gedung ini Sebagai bukti rasa cinta aku sama kamu Dan karena kamu juga Aku teritirasi untuk bikin gedung ini Tuan-tuan! Siskan Lu tau kan gua cowok berengsek Tapi Daniel bukan Dia bener-bener cinta sama lu Dan lu jangan pernah samain Daniel itu sama kayak gue Gua mohon lu kerima cintanya tuh Kau untukku Siskan Aku cinta sama kamu Sis Kamu mau kasih aku kesempatan sekali lagi? Saling mengisi dan melengkapi Hanya dirimu yang mampu tenangkan Papa Restuwi, hubungan kalian berdua Aku bahagia denganmu Sakit hatiku terobati Sakit hatiku terobati Karena perhatianmu sempurna Oh oh Kau untukku Aku mau Kemal Bokap gue barusan chat gue Sorry bang Ya hal sih Ini scene kenapa ya Astagfirullahaladzid? Kalau punya pacar itu Oh Apa sih sama Shilupadiel gue? Banyak Bukan ya Belum Aku bahagia Salah kan? Hei Hei Dari aku kembali lagi Seperti terlahir kembali